Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku Salam sejahtera bagi kita semua bos Ini posisi masih di pinggiran kolam bos Kali ini teman-teman pasti penasaran Ini saya pengisian air kolamnya disini Ini menggunakan pompa air listrik bos ya Jadi bukan menggunakan pompa air diesel Tapi saya menggunakan pompa air listrik Nah teman-teman yang bisa lihat Ini di gudang kecil Nah di gudang ini Ini ada pompa airnya bos Ini pompa airnya Pompa air listrik Merk venesia bos Nah ini kotaknya Kotaknya sahabat alat tempat-alat bos Ini untuk tipenya ini Venesia centrifugal pump Tampilannya ini Ini daya hisapnya ini 3 dim bosku ya Cuma daya dorongnya saya pakai yang 4 dim Supaya kalau kita ngisi air kolam yang paling ujung sana Itu untuk daya dorongnya pompa air itu tidak berat Jadi pengisian air kolam disini itu menggunakan pompa air listrik bos Mungkin teman-teman bertanya Kenapa kok enggak pakai pompa air diesel bos ya Apakah Lebih atau bisa dikatakan lebih irit mana Irit mana untuk pengisian air kolam itu Menggunakan pompa air listrik atau pompa air diesel Kalau saya sendiri pengalaman saya sendiri Itu lebih ngirit pakai pompa air listrik Ya mungkin waktu pemasangan awalnya bos Pemasangan awal itu mahal Saya pemasangan awalnya Yang pertama pasang listriknya dulu Saya pasang listrik itu 2200 watt Terus tambah beli pompa air Terus buat kotaknya itu Budang yang kecil itu Itu totalnya ini sekitar 10 juta ini Untuk apa Pemasangan pompa air kolamnya ini Ini kurang lebih sekitar 10 juta ini Cuma nanti kita murahnya di setiap bulan bos Setiap bulan saya Pembayaran di PLN tool listriknya Ini pompa air ini Ini hanya sekitar 250 ribuan Kan murah Setiap bulan sekitar 250 ribu Itu sudah bisa ngisi Ini banyak kolam disini Ini semua menggunakan pompa air listrik Memin beratnya di waktu pemasangan awalnya bos Jadi Pompa air yang saya pakai itu Mereknya ini Merek Indonesia itu 3 dim bos ya Itu harganya kurang lebih sekarang Sekitar 3 jutaan kalau gak salah ini Kemarin teman saya habis beli itu Sekitar 3 juta 200 Padahal dulu sekitar 3 jutaan Ini saya pakai Pompa air listrik Dan daya dorongnya ini Ini paralonnya buat Keluarnya Bipak keluarnya Ini saya menggunakan 4 dim Jadi tampilannya seperti ini Itu gak begitu deres ya airnya Soalnya kan Pompa apa Untuk paralonnya saya menggunakan paralon besar Harusnya kan 3 dim Saya pakai yang 4 dim Soalnya kan Untuk pengisian yang jarak jauh Yang disana Yang di ujung Sana Nanti Daya dorong Pompa airnya itu Tidak berat Jadi sebenarnya Lebih aman pakai Pompa air listrik Boja Daripada pompa diesel itu Yang pertama kan suaranya kan juga Gak terlalu Penceng Suara Dynamonya itu Beda kalau diesel Diesel Saya juga punya ada diesel Gimana kalau kita Menggunakan diesel kan suaranya Bisa mengganggu lingkungan Lebih ramah lingkungan Kita kalau pakai listrik Dan pompa air ini Itu Batnya sekitar 1500 Watt 1500 Watt Jadi untuk pemasangan Listriknya Saya menggunakan Biayanya 2200 Watt Mungkin teman-teman juga Pengen tahu ya Berapa sih biayanya Nanti pemasangan seperti itu Pompa air seperti itu Ini total Dulu saya pemasangan Itu sekitar Habis 10 jutaan Bisa Pemasangan listrik Pemilihan sanyo Pengeborannya juga Itu belum termasuk Paralon ini Paralon ini Beda lagi Kita hanya Bahas Di luar Paralon yang Padim tadi Ini yang bahas Soal pemasangan pompa air listrik Itu sekitar 10 jutaan Mungkin itu teman-teman Yang bisa saya sampaikan Mungkin bisa jadi Bahan bagi pemula Untuk pengisian air kolomnya Saran saya Lebih Baik Itu Lebih hemat Menggunakan Pompa air listrik Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh